Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana Yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa Karena tahu ilmunya Hari ini kita akan berbagi tip dan informasi Kasiat daun sirsat untuk meningkatkan kesuburan pada pria Ini daun sirsat yang telah saya petik Tadi sore saya ambil Masih seger ya Dan saya juga Ini lagi merebus Daun sirsat Masalah kesuburan Dan kehamilan Biasanya lebih sering Menghantui perempuan daripada laki-laki Padahal kesuburan dan kehamilan Merupakan isu kesehatan Yang menyangkut kedua belah pihak Baik perempuan dan laki-laki Harus sama-sama tahu Mengenai sistem reproduksi dan kesuburan Masalah kesuburan pada pria Salah satunya adalah jumlah produksi sperma pada pria Karena ini mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam proses kehamilan Untuk mengatasi jumlah reproduksi sperma pada pria Kita bisa menggunakan rebusan daun sirsat dan kegunaan daun sirsat pada perempuan dipercaya juga dapat memperkuat rahim Caranya kita rebus daun sirsat 3 gelas Sisakan setengah dari 3 gelas tadi dan kita minum sehari sekali secara rutin Ini untuk mengatasi jumlah produksi sperma pada pria Yang nanti berhubungan dengan kesuburan Karena jumlah sperma yang sedikit Itu sangat mempengaruhi untuk tingkat kegagalan ketika kita dalam proses kehamilan pada kaum hawa Begitu juga dengan rebusan daun sirsat ini Bermanfaat untuk memperkuat rahim perempuan Jadi sama-sama bermanfaat Baik untuk laki-laki maupun perpuan Untuk membantu proses kehamilan Saya ulang sekali lagi caranya sangat mudah Kita rebus daun sirsat ini Kita ambil yang jangan yang terlalu mudah tapi jangan terlalu yang tua ya Kita ambil tengah-tengahnya Kita ambil mungkin sekitar 10-15 Dengan 3 gelas air kita sisakan setengah Lalu kita minum sehari sekali Boleh diminum ketika hangat atau dingin Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf Jangan lupa like dan subscribe Biar kita terus bisa menyampaikan Hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita Menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Sekian terima kasih